Halo pembaca teknisya semua Halo Kembali lagi dengan saya Fahmi disini dalam Bikin Perharing TIA Jadi ini kita udah 2 minggu menghilang Sampai kemana sih? Ya kita lagi sibuk men Ya bilang aja kalo ada yang 1 minggu lupa syuting Satunya itu Satu lagi itu Minggu lalu kenapa ya? Males Enggak Minggu lalu males aja kayaknya sih Jadi kita udah maksain nyari topik nih Gue kayak wah apa nih yang ada yang bisa dibahas Dan kita memutuskan untuk membahas Beberapa hal 22 Maret itu merupakan ulang tahunnya Resident Evil Ya ke 20 Lebih tua gak dari kamu? Tahun 96 ya gue baru masuk SD 96 gue baru ngerti rental Playstation Oh iya 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 wajar Gue kenal rental PS 98 sih Jadi RE ini kan Sebuah seri yang umurnya udah 20 dan Kalo menurut gue tuh kayak tambah lama tambah sampah gitu ya Jati nanti kita diprotes sama Pak Gemar Setia Enggak sampah sih sebenernya Fokusnya tuh kemana gitu Dia jadi kayak zombinya kan Dari awal kita taunya tuh survival horror Tiba-tiba jadi Action shooter Fokusnya mau ngapain coba mereka itu sih Dasar capcom Mungkin karena Shinji Mikami kali ya Kuncinya tuh di Shinji Bisa jadi I mean iya oke lah Shinji Mikami udah cabut dan RE4 bisa dibilang RE terakhir yang bagus Kalo kita gak ngitung revelations ya Tapi juga Apa ya Nge-replika itu tuh gak Gak sesusah itu sampe tiba-tiba langsung Banting setir jadi action lu kayak Gak sesusah itu lah Lo cukup bikin RE4 revelations Dikasih label Resident Evil 7 juga Orang udah seneng ya Kalo gak balikin kontrolnya lagi kayak dulu Gak gak gue gak mau Fix camera Gila Control tank Oh Tapi justru disitu letak horornya mas bro Jadi karena lu kaku ya Selain kaku Kan kemarin gue main ini apa Heavy Rain Oke Nah itu juga bikin gue inget Betapa kaku dan Menariknya kontrol-kontrol kayak gitu Bikin lebih tegang ya Tegang dikit soalnya kita gak tau Pergantian kamera ntar Ada apa disampingnya gitu Kalo third person itu kita cuman Lebih fokus ke depan Kita takutnya sampai yang di belakang Ya jadi kalo Kalo kayak gitu mau ngasih surprise juga lebih ini ya Lebih Surprisenya Lebih bisa ditebak kalo ada suara-suara aneh Liat belakang Kalo kayak Kalo yang Resident Evil lama Gak bisa kalo ada suara Lu harus pasang badan Pasang teringat juga Jalan belok ke koridor Tiba-tiba ganti kamera udah rame gitu kan Ngomong-ngomong hal itu Gue masih inget awal-awal main Resident Evil 2 Oke Jadi waktu awal main ya Udah mulai judul keluar Terus langsung Gameplay Pertama-tama itu kita langsung dihadapin di Jalanan Banyak zombie-zombie Dengan gobloknya saya waktu itu Tembak satu-satu Peluru gak cukup Akhirnya Ya Mati 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 3 kali Kirain nih nih Make Game Shark Ya itu salah satu Game Shark Sangat disayangkan gitu loh Susah banget mereplikasi ya Bahkan Si Jimmy kami pun bisa dibilang di Devil Within gak se... Gak banget Coba Kevin yang udah main di Devil Within Memuaskan hasrat Resident Evil gak? Kurang Kurang Saya sudah nyoba Oke Gimana menurut lu? Waktu itu belum ada update buat ngilangin item-item yang di pinggir layar tuh Jadi kayak Cinematic gitu Kayak The Order gitu ya Ada Gimana gambar kayak gepeng-gepeng gitu Aduh Gak bagus? Kalau menurut lu game horror modern apa yang bisa memberikan Feel R.E. Classic Ingat Feel R.E. Classic bukan Feel Horror Feel R.E. Classic Kalau horror yang bagus kita punya Amnesia Terus Out... Gue gak bakal bilang Outlast bagus tapi oke lah ya Outlast Ada P.T. Terus ada Ehm... Apa itu namanya? Si... Soma Kira-kira game modern apa yang Resident Evil banget menurut lu Ada gak ya? Sejauh ini gue belum nemu tapi Beberapa tahun kebelakang gue pernah nemu game Indie Kontrolnya mirip-mirip sama Resident Evil termasuk pengambilan gambar Jadi lu jadi babysitter Jaga rumah Terus dikejar-kejar Oh Halloween judulnya Halloween Halloween Gue coba googling bentar Googling cara menggonggah video tutorial Tutori Babysitter bloodbath Uwisih serem banget judulnya Peak Farmer anjir gue Ah ya Peak Farmer game Peak Farmer Nah ya belum mulai Peak Farmer Grafisnya jadul ini memang sengaja tuh karena mereka gak mampu bikin yang... Jadi mereka pendekatannya kayak gambar game PS1 Hmm oke oke tapi gak terkenal ya Iya gak terkenal cuman Serem mainnya Tapi dia ini kan kesalnya kayak... RE banget kayak ngambil pendekatan jambar judul Tapi slasher gini men ini... Slasher horror ya Slasher horror Kayaknya lebih cocok disamain sama clock tower deh Nggak ya Nah iya clock tower bisa Bisa disamain Apa? Back in 1995 Apa? Back in 1995 Judulnya gitu? Iya Back in 1995 Oh ini keren nih kayaknya nih Oh ini baru rilis kan? Oh Mau rilis Gila gambarnya kayak fear effect gitu Jadul Jadul Hmm Gue kadang ngeliat kalo yang tadi yang back in 1995 Babysitter bloodbath Gue merasa itu kayak... Tribute? Nggak Iya jadi kayak... Trying too hard to be that game gitu Hmm Gue merasa kayak kurangnya sih Tapi gue juga... Sebenernya ada rekomendasi game juga Apa? Tapi ini bukan game baru Dan ini sebenernya dibilang... Resident Evil Tribute? Nggak banget sih Oke Lo tau Twin Peaks? Tau Tau Twin Peaks kan sih... Si siapa namanya? Si... David Lynch David Cage David Cage mah heavy rain Hahaha Jadi basically ada game Jepang judulnya Mizurna Falls Itu kayak ceritanya totally Twin Peaks Dengan kotanya Twin Peaks banget Dan di realisnya di PS1 Oke Jadi anggap aja kayak Deadly Premonition tapi... Versi PS1 Iya Embryonya dong Wah dan gue pas kayak ngeliat... Dengerin pembicaraan terus dia semi open world gitu kan Kayak... Wah ini kayak gamenya asik banget dan... Lo nge-screenshot aja tuh ngerasa misteri gitu loh Nah Sekarang bahkan game horror pun nggak bisa menyajikan... Hal kayak gitu kalau buat gue Eee... Menurut gue pribadi game horror sekarang itu lebih... Ngejar... Jump scare? Jump scare juga Iya bisa Dan mereka nggak bisa build atmosfer horror yang bagus Soma Soma satu contoh gue rasa Soma nggak terlalu serta gue aja Gue main kurang Katanya sih Soma itu serem Tapi begitu lo mati sekali... Udah Jadi... Dalam game horror tuh ada satu trik kayak... Kayak dulu main PT juga gitu Iya Waktu gue pertama kali main PT pas mau ketemu Lisa itu kayak... Wah takut banget takut banget Takut Begitu udah muter-muter ketemu kayak... Ya elah dia lagi dia lagi Jadi kayak udah biasa Udah keseringan mati Hmm... Jadi kayak... Jadi dalam game horror tuh... Susah banget pasti bikin game horror yang begitu lo mati... Lo tetep bisa ngerasa takut Resident Evil Classic bisa menyajikan hal itu Iya... Dan tidak bisa direplikasi lagi Caranya gimana? Karena kalo lo mati lo ngelautnya jauh Wah... Iya 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 Ketik 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 Iya Maka tinta... Maksudnya nge-save lo mesti pake tinta lagi Mesti tiktik sial Oh iya jadi kayak... Lo ingat nggak lo... Waktu main game itu terus lo lupa nge-save gara-gara? Oh nggak... Gue selalu save setiap ada kesempatan Gue penakut banget ya Gue selalu save setiap ada nemu Bahkan baru pindah Sebentar kok udah ada ini lagi Mesin tick lagi Yaudah gue save aja lah PS1 ini... Golden time Karena... Dia teknologinya cukup untuk menyajikan sesuatu yang... Mendekati manusia Nggak kayak 16-bit atau 8-bit Tapi masih jauh dari kita Iya Jadi kita kayak ada sense of... Apa ya... Asing... Tapi sedikit familiar Itu bisa disajikan untuk PS1 Tapi itu teori gue ya Teori yang paling Kayak FIFA PS1 Mungkin nanti back in 1995 itu bisa... Menyajikan feeling yang sama Karena dia kayaknya feelnya PS1 banget Mungkin kita ini dulu kayak... Break dulu Nggak ya kita break dulu nih ceritanya Oke Jadi jangan kemana-mana Karena kita ngomong break juga cuma buat ini doang Gaya-gaya Break biar ada yang mau masang iklan disini Sponsorship Iya gitu Jadi ya... Ntar kita kembali lagi dengan topik berikutnya Kenapa kita baru saja After all this time After all this time The answer to that is simple I suppose you can see something Something which you couldn't see in the past So tell me What you can see today Here in 1995 Clash Royale Di PC dan konsol dan The Division Sedangkan kalau berita yang panas Isunya Isunya Kamu yang baru beli PS4 Mengiso Karena bakal ada PS4 setengah Sony PS4 setengah Jadi menurut lo bener gak 50-50 Melihat perkembangan zaman Dan agresifnya Sony Dengan teknologi TV 4K nya Mungkinan bisa jadi sih Gue masih merasa kayaknya itu mustahil sih 4K Gak semua game PS4 1080p Gak semua Itu pun buat 30 fps Sudah empat-empatan Mereka mau ngincar 4K Gak bakal Paling 4K cuma di home nya doang Kalau memang mereka mau bikin Katakanlah ada Sequel The Order Dengan grafis yang lebih Dasyat lagi Sony bakal Gue rasa Sony bakal bodoh sih Kalau mereka mau mengulang kesalahan The Order Sebuah game yang mahal Bikinnya Durasi singkat Gameplay nya meh Duit abis buat grafis doang Gak gak Jadi mengejar 4K lah Perkembangan zaman Gue gak percaya 4K bakal Hadir dalam waktu dekat Gue bahkan punya firasat PS5 sekalipun Baru 1080p Itu tapi Gue orang yang skeptis sih Gue terkenal orang yang sangat skeptis sih Tapi Kalau seandainya bener Ada PS4 baru Yang mesinnya lebih bagus Probabilya itu cuma kayak PS1 Ukurannya lebih kecil Mungkin processing power nya sedikit Lebih kenceng Cuma buat loading nya lebih cepet Atau hal kayak gitu PS2 juga sempet ada Fase-fasenya PS3 juga ada kayak gitu Pengecilan ukuran Dan processing power sama Ukuran ini Hard disk Kalau gue rasa sih ya Yang baru beli PS4 Jangan khawatir Sony kayaknya gak sejahat itu sih Kecuali mereka tiba-tiba ada program Tuker tambah Oke Yang berikutnya Division The Division Lu mau ngomong Division dulu Oke Cerita soal gaming dong Oke The Division Division adalah game Multi Eh multi Massive Multiplayer Game MMO adalah lama Online Ya MMO Game MMO Tapi disitu Third person bro Oke Dan lu main di Peruntuhan kota Jadi Destiny campur The Last of Us ya Campur salju Game ini makan Waktu tidur saya Oh gitu Oke itu Pantesan video telah Semua ya Pia Thomas Ketawa Ketawa Ada editore disini Hehehe Be Bagus Saya suka Karena disitu Ubisoft Massive Developernya Berusaha memberikan Gambaran Gimana kalau Ada penyakit Disebar pake duit Bukan dunia kita Sekarang udah dikuasain Lama duit dan penyakit Penyakit yang dibawakan Cukup asik Oke penyakit apa Bawa tuh mas Penyakit semacam influenza Raja sih kan Oh bukan Prontalom Tapi intinya Bener-bener ya Dunia yang ditampilin Sama Ubisoft tuh Main Cukup bagus Tapi tetep Masih ada kekurangan-kekurangan Pastilah Pastilah Kayak ada Freeze bug Tiba-tiba ada orang terbang Waktu saya main Saya Tenggelam Jadi lagi jalan Terus lantainya tuh Masih belum Reload dengan sempurna Padahal pemain lain Udah reload Jadi Cuma karakter gue aja Yang gak bisa masuk Jadi langsung jatuh ke bawah Lakitnya di atas Semua kotanya di atas Itu fitur Gue fitur lagi tuh Hebat tuh Sama yang gue Gue liat dari Screenshot-screenshot Pas baru keluar ya Ini kayak simulasi kehidupan nyata gitu Lo harus ngantri Iya Salah satunya Tapi Iya itu keren banget Sejauh ini gak Mengalamin antri sih Kecuali Kecuali kalau udah Itu sih Cue buat game Karena terlalu penuh Servernya Gimana mas Servernya benerin dong mas Eh lo cerita sedikit dong Gimana lo main Eh lo kasih mic dulu deh Tolong mau dilapak kamera Gak usah Jadi servernya gak bener Servernya suka gak bener Gue suka ditendang sendiri Kena kode Delta Dan kawan-kawan Itu aja Delta Mike Bravo Ribet kayak gamenya ya Sebenernya cukup ribet Dan yang paling disukai itu ya Dark Zonenya sih Dark Zone Tapi Kalau menurut review Yang ditulis Audi Nah Itu beda orang Beda selera Saya sukanya bunuh-bunuhan pemain lain Oke oke Kalau mas Audi itu orangnya PvE Saya sukanya PvP Oke oke Masuk akal Masuk akal Satu lagi deh game yang dimas Oke Kelas Royal Wah kelas Royal Demam dimana-mana Demam dimana-mana Di kantor sudah kena semuanya Saya belum Nah Mas Mami cerita Kenapa sudah nginstall gamenya Gak main-main sampai sekarang Mas Ada lebih dari 20 game Yang udah gue install Di handphone Dan PC Oke Kalau Kalau digabung sama PC ya Udah ada lebih dari 40 game Yang gue install Kalau digabung sama PS4 Udah ada lebih dari 50 game Yang gue install Gue download Dan gue beli Tapi belum gue mulai Sama sekali Oke Nanti kalau Dead or alive Extreme keluar Main gak? Tuntutan pekerjaan Tisu dulu Tisu dulu Tisu 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 Tuan pekerjaan Itu tuntutan pekerjaan Oke 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 Kelas Royal menurut lu Potensi kedepannya cerah gak? Bakal sepopuler Kelas of Clans Sampai tahun-tahun gitu Bisa jadi Bisa jadi Soalnya satu Disini gak ada sistem energi Kedua Kalah menang itu Udah jadi hal yang biasa Jadi Sekarang semuanya tergantung Pemain sendiri Kalau dia Moodnya lagi pengen main terus It's oke Jadi Baru kali ini Supercell gue ngeliat Bener-bener memberikan Access gamenya yang Bener-bener terserah Buat pemainnya Gak ada apapun Gak ada batasan Monetisasi Cuman ya Kendalanya cuman Tetap satu Lo tetap burus Beli iatnya Kalau lo mau Main di level yang Lebih lanjut Sama kayak Tadi The Division ya Virusnya memang ada di duit Semuanya sih Virusnya ada di duit Penyakitnya itu di duit Semua sih Hidup kapitalis Iya memang Kita ini udah Durasi udah gila-gila nih Tapi Sayangnya Kita mau nyampaikan Berita buruk Berita duka Ini Adalah Akhir Eh Kan gue pembawa acara Oh iya Saya kasih gue kehormatan Sedih Sudah spoiler Sudah spoiler Sudah spoiler Gimana ya Jadi Dengan berat hati Harus saya sampaikan Episode ke sembilan ini Angka terakhir Di satuan Internasional Episode Episode terakhir Dari weekend bareng TIA Jadi gak ada weekend bareng TIA lagi Kamu tidak akan ketemu sama saya Lo memang cuma muncul Sebelah kali Gue muncul sebelah kali kan Jadi 8 kali Oh iya bener Ada yang gue males juga Marah Yang main itu ya Bomb-bomban itu ya Keep talking Nobody explode Jadi Ini episode terakhir Kedepannya kita masih tetap produksi video Jadi kita lebih fokus ke yang Di Pornhub kali ya Mesti kita tidak akan buang-buang waktu kamu Jadi ya banyak sih alasan Kenapa ini acara harus tutup ya Satu Males Gue sering males Enggak Dua Kita dapet surat dari KPI Katanya video kita terlalu Berbahaya buat anak-anak Offensif Offensif Terlalu eksplisit Tiga Tiga Kita membutuhkan host perempuan Gak dapet-dapet Iya Bahkan host utamanya ini Butuh Teman hidup juga Gak dapet-dapet Bahkan gondrong rambut tajang Di perempuan-perempuan Gak laku Iya nih Udah pake sanggul gitu Empat Ya bisa dibilang Weekend bareng tidak memenuhi ekspektasi ya Kita Persaingan terlalu keras Jadi kita udah nyoba Berapa episode Tidak sesuai harapan Bukan berarti kita akan berhenti Bikin video terus ya Kita bakal tetap eksperimen-eksperimen Coba format baru Format baru Mungkin jadi weekdays bareng TIE waj Hahaha Jadi ya Ehm Kamu akan Lebih banyak melihat video-video Hmm Let's play Let's play bakal ada Kamu tetap akan melihat orang-orang pek Indonesia di depan kamera sih ya Kalo misalnya dari 9 episode terakhir nih Saya pernah berkata-kata kasar Sering Berkata-kata JOROK Oke Kasar, gak berpendidikan Mohon maaf Mohon dimaklumi Hei Ehm Tapi ya Saya cuma manusia Kesempurnaan milik yang di atas Semua yang tidak sempurna adanya di manusia-manusia kita ini ya Ya Kalo misalnya ada request Mau video apa dari kami Kamu bisa menyampaikan di komentar atau di artikelnya Hmm Ehm Walaupun video weekdays bareng TIE berhenti Website gak bakal berhenti lah ya Iya Gila aja loh Gimana kita mau beli game Iya Iya Buru-buru beli game makan juga gak bisa Gimana bisa Gimana bisa Gimana bisa Jadi itu aja Jangan lupa Kunjungi terus TIE Kinesia Tetap subscribe channel kami Karena tetap ada video baru Tiap minggunya Dua kali minimal seminggu Like dan share video ini Ya Kalo misalnya banyak yang like dan share ya Tidak menutup kemungkinan Tiba-tiba ada weekend bareng TIE Season kedua Iya Kita Cari hosting perempuan dulu Iya Iya Bener juga Tapi ya Untuk saat ini ya tolong Subscribe 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 Klik like dan share Tetap kunjungi TIE.id Yuk Pahmi dari sini Untuk saat ini melaporkan Rizky juga Di sini melaporkan Rambi yang mohon maaf Wapilahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh